Bapak Ibu Shalom, kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Saudara berada, dan juga para sahabat-sahabat alumni, dan juga Saudara-saudara semua yang di hari ini bisa mengakses broadcast renungan dari Gereja Kistenasaran Philadelphia. kami selalu senang ketika punya kesempatan untuk bertemu dengan Saudara secara virtual. Di kesempatan yang indah ini dan di berkat ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang komitmen seorang murid Kristus, dan teks firman Tuhan yang saya ingin bacakan adalah teks yang sama yang saya bacakan beberapa waktu yang lalu, yaitu Filipi Pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 yang berkata, Kita kemarin belajar seorang murid Kristus seharusnya punya obsesi dan upaya sedemikian rupa untuk semakin mengenal, semakin mengenal, dan semakin mengenal Kristus Sang Guru Agung kita. Segala macam upaya yang kita kerjakan, itu adalah buah dari pengenalan akan Kristus dan bukan sebaliknya. Kemudian, di kesempatan yang baik dan diberkati ini adalah, Rasul Paulus bukan hanya berusaha untuk mengenal Kristus, tetapi dia juga berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Wah, apa ini maksudnya menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya? Sama seperti Kristus yang rela mematikan segala macam ambisi pribadi dan keinginan pribadi, tapi mau tunduk kepada kehendak Bapak untuk menjalankan anugerah dan rencana keselamatan itu, demikianlah kita harus hidup. Menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Sama seperti Kristus sebagai hamba yang setia, sebagai putra yang setia. Rasul Paulus melihat ketaatan Kristus sebagai sebuah teladan agung, teladan utama. Demikianlah hendaknya setiap pengikut Kristus juga memutuskan untuk mematikan diri kita sendiri demi ketaatan kepada Bapak. Ini tidak mudah ketika menjadi pengikut Kristus berarti kita harus seperti Paulus yang membuat dirinya semakin kecil dan Kristus semakin besar. Yang membuat keakuan Paulus semakin ditekan, sedangkan kehendak Kristus semakin bersinar. Paulus mengatakan, Ini membuktikan Paulus berusaha supaya keinginan dagingnya sendiri, egoisnya, lalu kemudian keangkuhannya, lalu kemudian keakuannya ditekan sedemikian rupa. Dan Kristus semakin punya ruang di dalam kehidupannya. Ketika kita bangun pagi, ketika kita sadar, kita dipanggil, kita harus menyadarkan diri kita bahwa saya harus mati untuk diri saya sendiri dan Kristus hidup di dalam hidup saya. Lalu kemudian sepanjang hari itu adalah sebuah pertaruhan, apakah Kristus yang besar di dalam hidup kita atau saya yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita mengakhiri hari, kita istirahat, dan kemudian ada hari yang baru, pertarungan kita kembali dimulai. Apakah kita mau mematikan diri kita dan Kristus hidup di dalam kita, atau sebaliknya kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kebesaran kita sendiri, kita hidup untuk nafsu kita sendiri, kita hidup untuk kepuasan kita sendiri, kita hidup untuk kebesaran kita sendiri, atau hari itu kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita hidup untuk kehendak Tuhan, kita hidup untuk kebesaran Tuhan, kita hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, mengenal Kristus tetapi juga menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kehendak Tuhan yang terjadi, yang dilaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan ini menolong kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, untuk berusaha menjadi penyakit Kristus yang sejati. Aku semakin kecil dan dia semakin besar. Mari kita berdoa, Tuhan membawa syukur kami kepadamu di kesempatan yang baik dan diberkati ini, kami bisa belajar firman. Tolonglah kami untuk terus maju dan bertumbuh, dan membawa teladan Kristus itu di dalam kehidupan kami. Berkat dan anugerah Tuhan atas setiap cemat Tuhan semuanya. Dalam nama Yesus kami membawa doa kami. Amin. Terima kasih telah menonton!